Sekarang jam setengah lapan Kesiangan sih tadi Karena jaman kesiangan Karena nyari-nyari parkir Karena ke di SPBU Udah terjauh SPBU yang gedenya udah penuh Kita pake Punggir 5034 Sama 11.28 Eh 11.30 ya Dari laris 8 speed Lu pake berapa? Lu pake berapa? 5034, 11.28 Oke lah Bismillah Kita jalan Kita start Strava dari sini ya Dari SPBU ini Kita ke arah sana Ini dia ke arah Bagadok Ini ke arah Jawi Kita mau ke arah kanan sekarang Berdua aja kita Bismillah ya Nah Tadi itu sebenernya kita mau parkir di SPBU yang ini nih Di mana yang SPBU ya Yang depan sini Itu tuh orang-orang kayaknya pada parkir situ Jadi kita kesitu Tapi ternyata udah full Jadi yaudah Ini SPBU nya Kalian kalau lebih pagi Akan dapet disini nih parkirnya Karena ini lebih deket ke Gadok Nah ini kita ngincep satu segmen Gak pak Kita ngincep satu segmen Namanya Gadok Kelindu Alam Ini harusnya mulai dari masjid sih Ini gak tau ya Kalau dari Gadok gini biasa Apakah dapet apa enggak Itu jaraknya sekitar 22 kilo Dengan Gradien 3,9 Wah langsung nanjak 3,9% 22 kilo Bismillah aja lah Gantihan nanjak Nih ya Jadi kita rencananya disana Masih rencana Aduh Agak bakak gue cuy Sepedaran sambil ngomong Lanjak-lanjak Wuh Ntar caranya mau makan Bilang Ade Jadi di atas ada warung Tuhan yang suka Sepedaran ke puncak Biasa enak MTB Pasti tau ya Warung Nah kita mau Sarapan disana Cercaya Wah Tanjakannya Endless cuy Santai aja lah pokoknya Aduh Dapat Nantai dikit nih Di daerah apa nih Dapat landai di daerah Kuria Afia Tempat dulu gue latihan Pekondo nih Portabila Eh ini lumayan lah Kita manasin kaki lagi Eh bisa dinginin kaki Panas banget kan tadi Ini Agak pemanasan Salah banget cuy Katakan kita gak ada Jalan Datar kan Langsung Dari mobil Unloading Kemudian langsung anjan Wah Aku dulu Puan datar dulu sih Datar dulu ya Jam 8 lewat 7 Baru sampai Simori Simori Riverside Nih Pas mata Semang gokil Baru seneng-seneng datar Langsung dikasih Tanjakan lagi cuy Gini udah mentok Kita coba aja Sudah tadi belum berhenti sih Sepet panas di awal Gara-gara gak pemanasan Mari pak Bu Jam 8 31 Sampai di Pasar Sisa 2 Waduh rame banget Macet Kalau ada pasar Pasti macet Oke kita lanjut lagi ya Sama-sama 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 Sudah tetap kayaknya Kilometer 11 Akhirnya kita nginjak bumi lagi Sama-sama 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 Hari ini gua bawa dua beklet aja Dari stripe nya Ini kita rasa cominko Satu Kemudian rasa Salted caramel Satu Ini kita makan Satu deh Yang mana ya Pecil aja Kayaknya 14 kilo Masih sekitar, ya mungkin 12 kiloan lagi kali ya Ini tanjakan dulu, jadi kalau kalian taksain percuma juga Karena bakal nanjak terus gitu Awasannya gue udah lapar banget sih Dari kemarin, kalau dimakan kemarin sore Jadi yaudah, kita makan aja guys Jangan lagi, bentar aja kita berhenti Sebenernya kaki masih aman ya Cuma jangan tuh pergel banget Gak tau mungkin karena megang kamera Tanjakan terus Cuma yang paling terasa tuh lapar sih Kita sabar-sabar Menurut kosannya lapar banget Ayo lah, kita ke slime Kita sarapan di sana aja ya Aman safari Masih lagi Lagi di kampung Arab Ada sawarma gak ya Kalau ada asli gue turun Lapar cuy Boleh, boleh, boleh Aduh Buseet Gak habis-habis Ini kalau gak salah ada segmennya sendiri Buanya dari KFC Ih, bodo amat lah Nanti nyampein deh guys Lihat nih Tanjakan KFC Hati-hati ya Kalau disini tuh Ada kenteng-kenteng Soalnya mereka kan juga nanjakan Jadi Mungkin kopi Jadi gak bisa dilepas segala macem Kita ke Indomart dulu dah Cari yang segar-segar Ini kayak menarik nih Kita Coca-Cola aja ya Jam setengah sepuluh Kurang dikit Kita lanjut lagi Tadi abis minum Di Indomaret segala macem Jalan lagi Mungkin 8kg lagi lah Yuk Keren juga ya kemandangannya Kita naik gitu Ini yang kayaknya keras nih 6kg terakhir kayaknya Keren Sampai Di Rest area Gunung Mas Puncak Bogor Pemandangannya Bagus banget Kalau kita di dalam gunung Justru malah Ngeliatnya Cuma kesini ya Ini kayaknya Paling tepat Di tengah-tengah Jadi kelihatan gunung Jadi Semenjak tadi yang Gunung Mas itu Ini isinya lah Semua dari tadi Bagus sih Cuma yang ini lagi bagian Gak ada pohonnya Jadi lumayan panas Ini dari tadi Kayak ular ya Jalurnya Ini kalau emang sesuai dugaannya Ini kayaknya Belok koneksi ini naik Harusnya disitu Ataun Kayaknya Kalau bukan ya berarti Selanjutnya lagi Atau selanjutnya lagi lah Gak usah terlalu Gak usah terlalu berharap guys Jalanin aja Tadi gak bisa habis Selalu gini Ini gue berhenti dulu Karena Tadi kayaknya belum ngerekam Jalanan belok-beloknya Sama Sini depan Belokannya agak curam Nah itu Langsung ke atas sini Gak terlihatan Jadi kayaknya berhenti dulu aja Bentar Bentar cuy Ini hattaun Aduh Gila Tanjakannya Ini kan gak berhenti disini ya Gak kemau ke Kemau Mungkin 3 kilo lagi Aduh Joss Sekarang jam 10 14 Masih Di kilometer 21 Abang gue udah nyampe Katanya Dari tadi si dia udah nyampe Katanya Mak adek itu kesana Di kilometer 23,5 Artinya Sekitar 2,5 kilo lagi Kalau Hps kita sama-sama-sama ya Ya Makasih bu Cuman Karena kita Nyantai aja Mungkin kita tembak Pokali dulu guys Pada Mau nyampe ya kan Pokoknya Yang penting tuh gue Hari ini gak mau Muntun aja Kita tembak Nyampe Yaudah kita santai Tembak pokali dulu Kotorin Bersin dulu Taruh yang gak ada pokari es Pokari digi Jadi kita muntah es batu Gowrak cuy Biar lebih seger Bisa es batunya Kita masukin aja cuy Katanya sih ini curam ya Tanjakannya Tapi gak apa Ini si S2 Lanjut Guanya aja yang gak kuat Lanjut lagi Ini 2,5 kilometer lagi Cuman kata abang gue yang udah sampe Setelah lewat dari Ataun itu Average nya cuma 5 sampai 8 aja Ini kayaknya curam Tanyakan ya Kita santai aja makanya Wuhh Anginnya kacau Kilometer 22,8 Kayaknya ini Masih dari segmen ya Ini adalah Restoran Tridualam nya Ini kalau nur segmen disini Nah jadi dulu itu rumbu alam Sering banget dipakai untuk anak-anak Mpb turun Turunnya downhill gitu Maksudnya max sepeda Tapi keatasnya Diangkut Mungkin di loading gitu ya Kita lanjut lagi deh Kayaknya masih 1 kilo lagi Atau 1,5 kilo lagi Aduh Air nya Sampai juga di Fosco Mpb Indonesia Guarung Mangan Mangade Ini sebelah persis sama warpat nih Kalau anak-anak Yang nggak Apa Diinggitu beda Mungkin patokannya warpat aja nih Sampai-sampai nggak jauh dari Rindualam Dan persis setelah Sampai-sampai datang Kabupaten Cianjur Jadi maksudnya udah Kabupaten Cianjur Yaudah Sampai aja kita sedih Baru akan Mangade Sampai Sarapan sini Udah siang Ayo pak Sampai ya Sampai ya Sampai ya Sampai ya Sampai ya Ayo pak kita foto dulu pak Bertiga Mereka sepeda aman disini Gue nggak ingin kenapa Tuh ya Gue kemana nggak ingin kenapa Di setelan emang moto Kenapa Kenapa Di setelan Sampai ya Nah orang-orang pada loading kayak gini nih Ntar dia downhill aja kurung Tidak Sampai ya 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 Gue udah tadi ngobrol Mbak Bapak sih Di depan 15 menit anjir Gue nunggu dulu mau makan Sebelahan sama Wartot ya Satu botol gak cukup pak kayaknya Iya, gue juga nyesel, sumpah Gue juga nyesel Gue nyesel, gue minum minum botol gue ya Sama nyesel gue Nah ini bonusnya yang lama ini Percit yang macet tadi Ya, pesit yang masanya Oh gue, ini udah macet jauh gitu Gue udah dari tadi juga kok Di 10.30 kok Adis Alhamdulillah Ya, dongona Jangan dongak terus Jangan dongak terus, gue jatuh kan Gak pemandem cuy Pak Francis ya Coba lah Jam 11.50, kita mau balik lagi Ini kayaknya gak akan gue rekam lagi Soalnya ini bahaya kan turunan Turunan parah Tadi mau adek Udah Sampai ketep dulu, dibawah Oke Jam 12.37 Udah balik lagi Udah balik lagi Terus duluan tadi Gak ada ngerekam sama sekali Soalnya bener-bener ngeri Udah ada gopro Gak ada mounting juga Jadi udah Oke lah Sekin aja videonya Semoga Semoga Nextrip kita bisa nyumbat Ntar baru lagi ya Dan dengan sepeda yang sama Mungkin konfigurasinya Bakal ditambahin apa enggak Tapi sebenernya Segini juga masih cukup sih Tinggal latihan dulu Maksimalin Oke Kita jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati